selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya anak perjalan salam sehat dan salam sejahtera kepada kita semua dimanapun teman-temanku berada semoga hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat saja dilancarkan pekerjaan kita dan dimurahkan rejeki kepada kita, amin terima kasih teman-teman nah kali ini anak perjalan mau berbagi tips teman-teman ya untuk mengetahui hasil kebun dalam satu hektare teman-teman ya siapa tahu teman-temanku punya kebun luas ya di atas 5 hektare atau 10 hektare atau 20 hektare teman-teman ya nah jadi disini anak perjalan mau berbagi cara teman-teman ya caranya itu untuk mengetahui hasilnya sebelum kita panen teman-teman ya maksudnya nah sebelum kita kerjakan sebelum kita panen kita sudah tahu hasil pendapatan satu hektare nah bagaimana caranya teman-teman ikuti terus tayangan anak perjalan jangan di skip-skip ya ditonton aja sambil minum kopi teman-teman ya nah disini ada saya bawakan alat ada dua alat teman-teman ya yaitu alat pembantu hitung teman-teman ya nah ini terus yang satunya ipad teman-teman nah sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya terima kasih yang sudah like, komen, subscribe semoga sehat selalu dan panjang umur oke teman-teman gak usah lama-lama langsung kita mulai aja beginilah caranya untuk mengetahui hasil kebun satu hektare selamat menonton oke teman-teman langsung kita mulai aja nah yang pertama kita cek dulu pokok pertama teman-teman nah itu satu pokok jadi kita langsung pencet aja teman-teman satu ya satu pokok ini kosong teman-teman nah itu masak teman-teman ada dua janjang kita picik dua kali ini masak nampak kan teman-teman oh iya gak perlu lagi ke atas teman-teman di bawah rupanya ada berondolannya nah itu sudah berondol teman-teman oke nah itu satu janjang teman-teman langsung kita tambahkan aja dia lah hitungnya nah ini kosong teman-teman nah sebelah sini ada satu janjang teman-teman nah ini kosong ini ada satu janjang teman-teman oh ada dua teman-teman oke kita lanjut lagi ke depan kosong kosong ini ada satu janjang oke ini kosong ini kosong teman-teman ini ada satu janjang ini berondolannya oke ada dua teman-teman jadi kita picik dua kali nah ini ada dua janjang teman-teman oke kita tengok ke bawah nah itu berondolannya teman-teman ada dua dua kali pencet teman-teman ya jadi yang kita sudah jalan ini teman-teman jumlah pokoknya sudah 52 teman-teman ya 52 pokok di situ kosong kosong oke teman-teman kita lanjut lagi di sebelahnya ini kosong ini ada satu janjang teman-teman nah itu kan oke itu satu itu kosong disini ada dua janjang teman-teman ini kosong ini satu nah itu satu teman-teman berondolannya pun sudah bergantung oke berarti dua kali ya teman-teman eh dua janjang teman-teman ya itu satu teman-teman gak kenapa teman-teman silau ya ini satu teman-teman oke ini kosong ini satu janjang teman-teman sebelah kiri satu juga jadi ngitungnya kita langsung kiri kanan aja teman-teman ya nah kiri kanan ini kosong ini ada dua janjang teman-teman oke kita tunjuk dulu berondolannya tuh teman-teman nah yang sebelah kanan ada satu juga wah ada dua teman-teman sebelahnya satu lagi nah ini kosong kosong maksudnya tidak ada masak teman-teman ya oh iya ada satu teman-teman tuh oke ini satu teman-teman sini kosong oke kita lanjut jalan lagi teman-teman ya oh itu satu teman-teman nah sebelah sana satu nah itu berondolannya teman-teman oke kosong ini satu teman-teman kosong kebetulan buahnya agak trek teman-teman ya agak maksudnya kurang teman-teman kurang masaknya jadi ini musim trek buah nah ini satu teman-teman oke silau ya kosong kosong oh ini satu teman-teman ini tuh satu jalan-jalan teman-teman jadi kalau satu jalan-jalan teman-teman kan dalam satu hektare itu sekitar 150 pokok teman-teman ya jadi nanti kita kalikan aja teman-teman oke satu nah itu satu nah itu satu ini satu satu ini satu teman-teman oh ada dua teman-teman sorry kosong ini ada dua jalan-jalan teman-teman oke teman-teman udah habis yang kita hitung tadi 156 pokok teman-teman ya sebanyak tiga pasar teman-teman ya jadi pasar itu pasar pikul itu ini teman-teman ya jumlahnya oke teman-teman kita lanjut hitung aja teman-teman di tempatnya tadi oke teman-teman udah selesai yang kita kerjakan tadi yang kita cek tadi ya ternyata hasil satu hektarnya 97 janjang teman-teman ya ini dia teman-teman oke 97 janjang teman-teman jadi sekarang kita kali ke beratnya aja teman-teman ya berat janjangnya jadi kalau di tempat saya ini disebut BJR teman-teman ya BJR itu berat janjang rata-rata teman-teman nah jadi kita kalikan aja 97 janjang dikali 9 kilo sama dengan 873 kilo teman-teman hasil satu hektar nah jadi begitulah teman-teman caranya untuk mencari pendapatan hasil satu hektar teman-teman ya sebelum dikerjakan jadi siapa tau teman-teman ku punya kebun yaudah tinggal kali aja teman-teman ada 5 hektar yaudah 800 x 5 nah itulah hasilnya teman-teman ya nah cuma saya sampaikan teman-teman di tempat kita ini berbeda teman-teman ya berbedanya seperti ini teman-teman mungkin di tempat teman-temanku masih rendah sawitnya mungkin BJR nya 3 kilo sampai 5 kilo teman-teman ya jadi kalau tempat saya ini masih di urusan ada juga teman-teman yang sudah pakai gregg jadi itu bisa jadi di atas 30 sampai 50 kilo teman-teman ya nah jadi udah kita kalikan aja teman-teman dengan hasilnya yang kita cek tadi yang satu hektar udah berarti makin naik tonasinya oke teman-teman ini mungkin sudah cukup saya sampaikan sudah sangat jelas untuk mengetahui pendapatan satu hektar sebelum dipanen teman-teman ya jadi kita pakai cara seperti itu ya kita cek dulu berapa hasil yang masak dalam satu hektar udah kita tinggal kalikan aja teman-teman nah mungkin itu aja saya sampaikan kurang lebih saya minta maaf penyampaian saya ini semoga teman-temanku kita cuma hanya berbagi pengalaman aja teman-teman ya jadi semoga ini bermanfaat ya mungkin saya kiri dulu videonya terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati